Di area teknologi, mencari Indekos dimudahkan dengan berbagai kehadiran aplikasi. Salah satu pengembang lokal yang serius menggarap pasar ini adalah InfoCos. Seperti apa cara kerjanya? Berikut liputannya. Denny memiliki dua Indekos di daerah Setiabu di Jakarta. Dengan memanfaatkan kekuatan internet, Denny sukses memasarkan huniannya. Setelah mereka lihat internet, mereka kan via call untuk nanya berapa evalablenya tersedia, enggak kamarnya, gitu. Rata-rata sih, deal. Efektivitas pemasaran internet kemudian dimanfaatkan oleh platform bernama InfoCos dalam membuat produk. Aplikasi ini mengklaim memiliki 35 ribu hunian tersebar mulai dari Jabodetabek hingga Bali. InfoCos saat ini dikunjungi 800 ribu unique visitor tiap bulannya. Di situ, user dengan mudah untuk mencari tinggal memasukkan kata kunci untuk lokasi, fasilitas yang dihendaki apa, tinggal di checklist, serta range harganya mau berapa. Itu langsung tampil selengkap data yang kita inginkan. Berawal dari direktori untuk mencari hunian bulanan. Tahun 2015, startup ini bertransformasi menjadi penyewaan dan merambah ke industri travel. Salah satu andalannya adalah fitur integrasi langsung dengan peta pada listing. InfoCos tidak sendirian menggarap pasar Indekos. Sebut saja NearbyCos dan Urban Indo yang juga menyediakan aplikasi serupa. Belum lagi penetrasi aplikasi raksasa dari Amerika Serikat seperti Airbnb menjadi hambatan tersendiri. Selain teknologi yang mumpuni, Airbnb juga memiliki jutaan database dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Aplikasi yang sejenis justru merasa, oh ayo kita bersama-sama, kita mempermudah para user nih untuk mempermudah hidupnya. Pemilik kos yang didominasi orang tua juga menyebabkan InfoCos kesulitan ketika memperkenalkan produknya. Agak-agak gapte gitu, jadi mereka gak begitu paham gitu. Makanya kita harus berurang-urang kali. Bahkan kita, mungkin kalau saya sebagai marketing itu mungkin berapa kali presentasi bolak-balik untuk jelasin gitu. Meski terlihat potensial, aplikasi semacam ini diragukan perkembangannya. Selain pengguna tidak setiap hari mencari kos, model bisnis dengan mengadalkan fee dirasa tidak cukup untuk menghasilkan keuntungan. Radina Taprawira, Jakarta.